teman-teman jika sudah sampai di terminal 3 Bandara Soekarnata silahkan menuju ke e-counter check-in jika membutuhkan untuk menitipkan bagasi serta melakukan print out boarding passnya tapi jika teman-teman sudah punya e-boarding pass teman-teman bisa langsung menuju ke pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan keamanan setelah melakukan check-in dan punya boarding pass teman-teman silahkan menuju ke tempat pemeriksaan keamanan lokasinya ada di ujung atau di gate 5 sehubungan dengan adanya renovasi di pintu keberangkatan dari terminal 3 domestik di bagian security checkpointnya teman-teman dialihkan untuk keberangkatannya ada di samping Starbucks untuk pintu masuknya mirip seperti layout yang lama ya hehehe ini dia keberangkatan domestik teman-teman bisa masuk dari sini disini adalah batas pengantaran dan batas troli setelah melewati pos pemeriksaan keamanan teman-teman silahkan langsung menuju ke gate pemberangkatan masing-masing gate untuk yang domestik dimulai dari gate 11 hingga gate 28 nah silahkan teman-teman menyesuaikan dimana keberangkatan dari maskapai teman-teman untuk saya nanti ada di gate 16 jadi saya harus jalan ya lumayan lah nggak terlalu jauh tapi ya tidak terlalu dekat juga di terdekat dari pos pemeriksaan keamanan adalah gate 12 yang ada di bawah sedangkan gate 11 agak maju ke sana sedangkan untuk seberangnya gate 10 sudah masuk ke area internasional ini dia ada Garuda Indonesia PK GFM Boeing 737-800 dari Garuda Indonesia dengan vintage livery nya vintage tahun 1960-an ya ini ya buat livery yang seperti ini mantap lah untuk PK GFM ini kemarin baru landing dari Pontianak sekitar jam setengah tujuh malam ini masih leha-leha dulu disini diantara gate 11 dan 12 nggak tahu nih habis ini mau diajak terbang kemana lagi ini sih PK GFM dari gate 11 kita jalan lagi menuju ke gate keberangkatan kita yang ada di gate 16 siapa tahu ketemu pesawat-pesawat keren lagi hahaha antara gate 12 dan 13 ada 737-800 lagi baik ke GFS yang akan dijadwalkan pergi ke Banda Aceh pada pagi hari ini diantara terbang 13 dan 14 kayaknya ada vintage livery lagi tuh kayaknya yang narrow body yuk kita yang white body yuk kita lihat dulu sekalian jalan-jalan nah ini dia tadi si white body untuk yang vintage livery dari Garuda Indonesia dia pakai A330 ya nggak salah A330 343 Airbus A330 343 ini dia PK GFD kalau nggak salah GFT GHD ya GHD itu kelihatan ya ya PK GHD dia kemarin baru datang dari Bali semalam dia landing nggak tahu nih dia mau terbang kemana lagi nih hahaha yang tahu monggo di komen-komen udah jam 8 kurang 10 saatnya kita langsung menuju ke gate 16 aja hahaha biar bisa nyantai duduk-duduk dulu di depan pesawat kita gate 16 nggak terlalu jauh dari tempat kita turun lagi setelah pemeriksaan keamanan ya kalau yang agak jauh yang gate 20an sanalah yang di ujung-ujung nah kalau teman-teman misalnya dapat gate yang jauh teman-teman bisa manfaatkan wasilitas tangga berjalan ini hahaha apa sih namanya lupa sih jadi nggak perlu capek-capek untuk menuju ke ujung sudah jam 8 sekitar 35 menit lagi kaya akan boarding sih harusnya cuma kok masih sepi ya hahaha belum ada tanda-tanda pesawat yang masuk hmm apakah akan delay lor hahaha pk gmm baru saja mendarat dari bandar lampung pk gm2 pk gm2 pk gm2 pk gm2 Heute wagp gm3 pk gm2 tp gm2 pk gm3 untuk pk gm2 pk gm2 pk gm3 y8 p pk gm2 tp gm2 rs rf 5 dia barusan 8 14 8 12an dia sampai di perbarata 3 masuk minyak ground time sekitarnya 50 menitan sampai nanti 905 dia akan berangkat lagi menuju ke UPG Makassar Bendar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar semuanya 50 menit untuk dia prepare kembali tapi untuk penumpangnya nanti boarding sekitarnya harusnya 935 masuk di jadwalnya 935 harusnya penumpang sudah boarding kita lihat apakah 935 baru-baru bisa menyajikan jadwal yang sesuai untuk boarding bagi penumpang yang akan ke Makassar kita lihat ACS menaikkan makanannya sudah bersiap di depan pintu persiapan untuk membuka pintu bagian belakang bersiap untuk uplift beberapa troli makanan Singapura Airlines take-off dari Bandar Udara Internasional Sukarno terakhir Hai berusaha mendarat PKG FC Bunda 7800 Garuda Indonesia dengan live-in one day delivery atau jangan-jangan pesawat saya pakai yang ini ya tapi kayaknya lebih masuk akal yang tadi deh yang dari Sumarang ya tadi ya 855 boarding sekitar 19.13 saya sudah sampai di scene saya ternyata saya tidak jadi pakai pesawat itu tidak jadi pakai PKGMI tapi pakai PKGFJ kalau nggak salah ya ini yang tadi live-in terima kasih pesawat yang tadi baru datang jam sekitar 8.30 dan datang dari Palu tadi ini sekarang sudah mau berangkat lagi menuju ke Palu tapi transit dulu ke Makassar semoga persel dan kali ini lancar khas bismillahirrahmanirrahim seperti biasa Garuda Indonesia legroom nya walaupun kelas ekonomi dia luas tidak sesak dan kaki saya bisa lurus walaupun tidak lurus 100% untuk 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 juga aman tidak membentur dengan kursi di depan saya di depan ada vote yang nanti bisa digunakan multimedia yang nanti bisa dioperasikan selama perjalanan bisa menampilkan berbagai macam informasi selama penerbangan serta bisa menonton video atau ataupun movie dan di bawahnya ada meja makan seperti biasa dibukanya seperti ini nanti digunakan ketika makanan datang di bawahnya ada kantong yang berisi informasi-informasi safety instruction dan sebagainya di bawahnya ada gula kantong untuk mabuk serta beberapa magazine seperti biasa untuk setel kerepahan ada di sebelah kanan dari kursi penggunaan cari kapisi bateri confortable atau power bank maupun baterai legion cadangan tidak diperbolehkan selalu ini Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton